Alhamdulillah nih udah sampai di KMS siang ini Jumat yang penuh berkah nih aku mau bikin real time di sini udah pada keluar motor-motornya aset PKM persiapan balap nanti di Pangandaran di sirkuitnya MD motor CRF nya baru dikeluarin lagi udah lama banget ini ya yang CRF nggak dikeluarin nih baru dikeluarin lagi nih yang CRF kayaknya ini mau balap ini mau balap nih karena udah dikeluarin ini yang CRF pakai SRP guys kalian kangen kan nama support empat taknya aset lagi di-prepare atau lagi diapain nih 27 guys besok kayaknya aset balap beberapa kelas nanti kita tanya-tanya balapnya beberapa kelas ya yang support empat taknya dan ini yang bebek modifnya juga udah beres kayaknya setinggal nanti minta dihidupin sama sehu kita terbaik KMS Legend guys tetap udah siap mau merebut JU di akhir tahun menyambut 2023 2023 guys ini yang bebek modifnya udah oke oke udah rapi semuanya terapa perubahannya tanya-tanya sehulah dah sehunya lagi benerin motor yang si Alpha Hai adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek ini yang bebek standarnya juga udah terpang-pang disini kayaknya udah mulai beres-beres nih udah mulai rapi udah mulai beres tinggal dihidup-hidupin nanti kita hidup-hidupin coba oh ini ada yang kini ada persiapan perlengkapan balap-balapnya nih tuh tuh prefer olinya 747 pastrol buat yang ninja ini kayaknya ini bajangnya ini infoloft udah komplit kesiapan balapnya apa ya perubahannya ya nanti kita tanyalah sama asetnya langsung ya sama asetnya langsung dia lagi kerja ngapain boy ngapain ngoprek apa bebengkel sendiri rajin tuh ya bebengkelnya sendiri dia oh pistonnya baru kayaknya ini Oh enggak ya yang spot FFA lagi rajin deh bener deh ya kembalak harus begini tuh bersihkan sendiri ya udah kotoran tuh pasang sep misalnya memang eh Oh kata seho pasti bisa tuh membalap KMS harus bisa semuanya ya sep gandeng PJ setelah mau berangkat sana memang liburan atau mang kali-kali japat timah siap-siap Oh sehumu on the way sehumu on the way ke MD 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 limang sirkuit MD Ciparai mau on the way woi woi ini udah siap bang kemarin nonton teknotuner nggak nggak kenapa nggak ah ah kenceng emang teknotuner man pasti kenceng tuh masuknya Indonesia tapi katanya curang itu bener man Hai ketau tuh eh aturan dari awalnya enggak tahu iya kayaknya itu aturan dari awalnya ya man ya 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 mungkin dari bahasa juga enggak enggak ngerti katanya gitu miskomunikasi ya miskomunikasi aja tapi segitu kenceng lah teknotuner ya bedanya cuma no no koma no koma ya man itu sih Udin itu tapi nanti ada kedua nggak jadi leg2 di Indonesia nih katanya jadi leg2 di Indonesia nih Hai rame ini pasti mangel Indonesia ya banyak yang pinggirannya juga ya hidup dangdut pokoknya memanglah saya pasang sep daya sekalian sep aduh lupa pasang paking ini gimana ini eh yuk Hai lihat membalap plus mekanik kita lihat asep pasang bloknya Ninja pistonnya baru Oh enggak ya man enggak masih yang lama kemarin di Garut apanya man di Garut oh iya jatuh ya sep sekarang jangan jatuh weh harus juara umum tuh sang blok sendiri popok portingan KFS Legend original asli tangan sendiri guys inilah cara masang blok Ninja FFA rupak 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 sempit ya man susah ya sang semibit diram kak langkanya Junior 72 tanggara cip laki-laki laki-laki susah guys masangnya guys Oh bener eh Oke pasang bautnya sep Sintar mekaniknya gak ikut Eh pembalapnya canggih segala bisa eh eh berapa kelas besok boy 26 kelas siap juara umum kalau tuan rumah atau masang juara umum ya lain aja tolain aja buat teman-teman biar besok nggak ada yang trouble enggak ada yang jatuh biar bisa juara umum enam kelas mengerikan enam kelas capek enggak set enam kelasnya metik pakai yang mana set yang biasa yang simak bukan Oh yang kemarin lagi kalau sekarang si Mama rewet intinya suspensinya ya kemarin ya lagi di benerin katanya di Mas itu KDL udah beres Hai beres kayaknya sekarang kemarin ketemu sama si pripater katanya lagi dibawa asap suspensinya yang metik bener ya Iya biar nanti aset naiknya nyaman naik metik ff-nya guys udah ini tinggal apa lagi nih nunggu baki baki kopling yang seret udah siap itu tinggal lagi udah penuh akhirnya mati akhirnya waduh mati beli-beli dulu atau ada duitnya enggak ah tuh teman-teman enggak ada katanya duitnya buat daftar aja ini lagi nyari-nyari ya sep semoga teman-teman ada yang daftarin buat asap besok di sirkuit MD Ciparai pasti rame besok penontonnya rame nggak di sana sep rame ya apalagi pas tahun baru ya tuh setilah rame sambil liburan sambil nonton barat sambil bikin video guys Oke si paling rajin weh sugan maya pembalap wehnya kasetnya rajin emang pantesan eh pensional oba karena tuh kekusi Udin sep mocor tankinya lem dodol lem dodol si paling rajin prefer motor yang FFA bocor katanya tankinya itu udah siap tinggal yang spot FFA banyak guys yang CRF lagi nunggu spare part Aki Bang Udin lagi beli dulu Oke prepare panggandaran beres bos sudah beres tinggal ngidupin ini biar bisa langsung berangkat din beres itu din tinggal apanya din tinggal apanya din tinggal ngidup ngidupin guys terus langsung berangkat semoga ada rejekinya buat balapan di akhir tahun 2022 menyambut 2020 2023 semangat buat semuanya pokoknya Oke si ganteng kalem lagi masang-masang yang ninja sendiri dari tadi nih bener-bener ngelap yang baik hanya nantikan videonya besok di circuit ya wuuh 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 yajah boswan guys motor alpha ini jeh aduknya poswan ini Terima kasih.